Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update-an video-video terbaru dari channel ini. Oke, very cool banget. Salam olahraga, salam olahraga, salam olahraga, salam olahraga, bersiap aku kisah. Kau kembali semua, satu kira berusaha, melepas panah tanda hagan, tinggal payah yang melalui. Kau lagi tendang kemana-mana, penting juga bertahan sekuat tenaga, kubankan teriak seketika. Ya, kita sudah terhubung ke dalam stadionya di pertandingan di pekan kedua antara Gamer Arnold FC versus Persis Solo di BRI Liga 1 2023. Dan saya, Bung Lip, dan bersama Bung Gus akan mendampingi di pertandingan pekan kedua kali ini antara GFC versus Persis Solo. Dan ini lagi kau, babak pertama akan segera dimulai dari Gamer Arnold FC dengan jersey berwarna hitam-hijau menyerang ke sebelah kanan. Serta Persis Solo dengan jersey warna putih menyerang ke sebelah kiri. Di sini, Bung Gus. Ya, kita disini bakal melihat pertandingan dari Gamer Arnold FC kembali yang dimana kemarin baru saja menang menghadapi Bali United. Itu adalah Bali United tim kuat ya, Bung Lab. Ya, karena, bang benar, Bali United itu tim kuat dan dikalahkan oleh Gamer Arnold FC dengan 2-0. Bung Lab. Ya, benar Bung Gus. Dan ini kita lihat masih mulai dikuasai oleh para pemain Gamer Android FC. Di sini ada Yafs Penny. Umpan-umpan pendek saja di Gamer Android FC. Kembali ada Hadi di sana. Umpan pendek. Alam yang dituju. Langsung syuting Vakas yang... Wuuu... Syutingan dari Vakas mengenai Mister Gawang dari Gipper Persis Solo. Berbahaya sekali, Bung Gus. Ya, benar sekali, Bung Lab. Ternyata, di sini kita lihat. Oh, ada ruang. Berbahaya. Tadi kita bisa lihat ruang dari back Persis Solo, Bung Lab. Di sana memang terlihat ada ruang. Makanya Pakas bisa mau menyuting di sana. Bung Lab. Ya, kali ini memang benar, Bung Gus. Dan bola masih dukasa oleh Gamer Android FC. Sampai di menit 25. Gamer Android FC masih melakukan umpan-umpan pendek dengan ciri khasnya. Umpan terobosan. Baik sekali ke arah yang dituju. Umpan lambung. Dan ditutup saja oleh back dari Persis Solo. Tendangan penjuru ini biasanya berbahaya dari Gamer Android FC. Laguan sudah sundulan dan cool. Benar saja yang kita katakan, Bung Gus. Ya, Bung Lab. Benar sekali. Lagi-lagi Gamer Android FC bisa manfaatkan cool dari tendangan penjuru. Seperti melawan Bali Uniti kemarin. Gamer Android FC juga menfaatkan dari tendangan penjuru. Dan kali ini alam yang mencetak cool dari tendangan penjuru. Bung Lab. Ya, kalau kita terlihat tadi memang luar biasa Gamer Android FC bisa memanfaatkan sedikit peluang. Demi menambah undi-undi golnya disini. Masih Gamer Android FC menyerang. Oh, hampir saja Fakas yang dituju. Tapi disana. Oh, lagi-lagi ke arah Fakih disana. Kocak saat memainkan umpan lambung siap yang tujuh. Tapi ditutup lagi oleh bank dari Persis Solo. Bung Gus. Ya, disini kita lihat memang permainan dari Gamer Android FC sangat baik di babak pertama ini. Bahkan Persis Solo jarang sekali mendapatkan umpan. Kali ini berbahaya Gamer Android FC lagi-lagi ditutup. Pergerakan yang sangat baik dari para pemain Persis Solo dengan bertahan. Kali ini Gamer Android FC kembali menekan disana. Oh, sayang sekali. Jadi berbahaya Persis Solo masih mengasai bola. Dan sepertinya kita bakal lanjut di babak kedua. Ya, Bang Gus. Sedang. Ya, kita sudah kembali lagi terhubung ke dalam stadion di markas Gamer Android FC. Yang dimana skor masih 1-0. Yang dimana Gamer Android FC tadi mencetakol di babak pertama. Kita bakal lihat kembali di babak kedua dan babak kedua. Sudah dimulai kali ini Gamer Android FC kembali mengewasai bola. Jilai kekandangan ini tentu saja Gamer Android FC diuntungkan. Mungkin saja Gamer Android FC bisa menang dengan skor besar. Bung Gus. Ya, benar sekali Bung Lep. Disini masih bisa buat Gamer Android FC untuk menangkan pertandingan. No, kali ini berbahaya. Fakas. Kharap kali ini syuting. Berbahaya sekali di sana ada ruang ternyata dari sayap kiri dari Gamer Android FC. Gamer Android FC, pergantian pemain di sana dari Gamer Android FC Bung Gus. Ya, di sana mungkin sepertinya rotasi Bung Lep. Karena Gamer Android FC cukup bagus juga untuk rotasi-rotasi pemain. Dan kita lihat disini para pemain Gamer Android FC sangat menanggung, Bung Lep. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh Gamer Android FC. Kali ini aru berbahaya. Masih umpan-umpan pendek saja. Para si Solo mencoba membangun serangan dari Ugo. Sakit pemain lagi-lagi pertahanan Gamer Android FC yang sangat ketat. Disini Bung Gus. Ya, benar sekali. Disini memang Gamer Android FC masih mengandalkan umpan pendek dan Bung Lep. Ya, kali ini Gamer Android FC menyatakan umpan lambung. Lakukan sudah fagas. Lagi-lagi mendapatkan umpan keharap dan cool. Kita lihat ada kesalahan di lini belakang dari Bersi Solo dan Bung Gus. Ya, disini Bung Lep. Kita lihat disana para pemain Bersi Solo terlihat kebingungan. Dengan strategi yang dilakukan Ugo V. Game dari Gamer Android FC disana. Memang berbahaya sekali umpan-umpan lambung seperti itu dari Gamer Android FC Bung Lep. Ya, disini Gamer Android FC mencoba menekan umpan langsung di saib kiri. Jauhari Irwan Jauhari langsung saja dihalangi oleh Yasveh ini. Berhasil direbutin hal ini. Datiwa Garaf kali ini. Upan pendek saja Pakas yang dituju disana. Pakas kali ini mencoba menggiri bola sedilat. Oh, bagus sekali. Dan, uh, keras itu pelanggarannya. Sengaja sekali itu pemain Bersi Solo. Dan, disini Pakas cedera bungkus. Ya, disini memang harus dilakukan. Memang jika tidak dilanggar, itu Pakas berbahaya sekali ump. Ump. Dan, kali ini tendangan bebas. Dilakukan oleh Garaf. Dan, lakukan sudah langsung syuting. Dan, uh, sangat cantik goal. Luar biasa goal yang terjadi di pertandingan kali ini. Ketika dari Gamer Android FC, Garaf mengeksekusi tendangan bebas yang sangat baik. Kita lihat disana. Boom. Ke arah pojok. Bungkus. Ya, disini kita lihat. Memang benar sekali, Bunglek. Luar biasa tendangan dari seorang Garaf. Untuk menjepul gawang Bersi Solo sampai di menit 83 ini. Bersi Solo masih kesulitan untuk menembus pertahanan Gamer Android FC. Bunglek. Ya, benar sekali, Bungkus. Memang ini harus diwaspadai. Lini-lini depan dari pemain Gamer Android FC. Dan, kali ini Gamer Android FC kembali menekan dari si sayap kiri. Hidayatuloh kali ini. Mungkin mencoba umpan lambung. Oh, tidak. Dia mengumpan ke belakang. Siap yang ke-7 kali ini. Oh, tenang saja. Wahyu di Garaf. Iqbal. Dan direbut saja, sayang sekali. Oh, ada sendirian dan. Full time. Bungkus. Dan pemenang di pekan kedua kali ini. Berpihak kepada Gamer Android FC. Dan kita bakal berjumpa lagi di pekan ketiga. Besoknya, Bungkus. Bye.